Jadi pada siang hari ini kami dari Perimpunan Turforensi sudah menyerahkan hasil otopsi ulang kepada pihak baris krim. Tujuan kami memang Alhamdulillah hasil bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin supaya bisa membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Kami sesuai dengan pasal 133 ayat 1 bahwa memang ini kewenangan penyidik untuk membuat terang perkara ini. Dan kami harapkan memang hasil yang kami berikan ini bisa semakin meyakinkan bagi penyidik tentang bagaimana luka-luka yang ada pada tubuh korban serta bagaimana efeknya terhadap tubuh almarhum. Dan satu hal yang setelah ini tentunya kami juga tetap membantu penyidik untuk bisa memberikan apapun yang diperlukan ya. Termasuk mungkin nanti memberikan keterangan ahli lebih jauh pada saat diberita acara pemeriksaan. Ataupun juga memberikan pendapat-pendapat lebih jauh sesuai keahlian kami dan kompetensi kami. Baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan nantinya. Kami tadi sudah sampaikan secara lengkap dengan analisa-analisa dengan menggunakan ilmu kedokteran forensik yang terbaik yang kami miliki. Dan kami yakinkan bahwa seluruh masyarakat, media dan seluruh masyarakat di Indonesia bahwa kami di sini bersifat independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Mungkin begitu. Pak ada luka tembakan dari dua arah itu juga menurut Pak? Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang dibuka ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini, luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak luar. Ada dua arah tembakan dari depan dan belakang Pak? Itu siapa Pak? Siapa-apa yang menembak berapa Pak? Kita melihat bukan arah tembakan forensik ya, forensik tidak melihat arah tembakan tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak luar. Ada dua luka yang fatal tentunya, ada dua luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Berapa jarak tembaknya? Kalau jarak tembak kami sudah tidak bisa melihat lagi ya, karena ciri-ciri luka yang kita temukan pada tubuh pada saat otopsi kedua itu memang sudah bersihkan dan segala macamnya. Dan bentuk luka kelim lecet ataupun yang kita temukan pada luka tersebut juga sudah tidak bisa kita... Warnanya ataupun bentuknya sudah tidak sesuai lagi dengan yang asli. Nah sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini memperkirakan sebagai luka tembak jarak jauh atau jarak dekat atau sangat dekat seperti itu. Karena ciri-ciri luka yang ada di tubuh waktu saat ini sudah tidak bisa kita interpretasi lagi karena sudah tidak press. Kekerasan senjata api Kekerasannya senjata api ya Kekerasan senjata api semuanya 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 kekerasan senjata api Bukan ada luka lain C quando? Tidak ada Tidak ada kekerasan yang lainnya Berkait lebeng lukangan lebang Lalu patah jari itu kenapa, patah jari-jari tadi. Dokter, ada... Dok, terakhir dok, ada pemeriksaan nggak yang dilakukan terhadap kelamin al-Martung? Nggak, kita udah sampaikan semuanya ke baris krim ya, semua pemeriksaannya. Ada tidak pemeriksaan di kelamin al-Martung? Ada tidak pemeriksaan di kelamin al-Martung? Ya, kasih masuk lah, kasih masuk. Masih masuk, kasih masuk. Oke, dok. Ada, di itu ada cerita banyak. Buat 3 bing, bing, kai mabak, dan wong luar lòng. Tidak jari-jari pada Facebook, kai mabak. Mula-kai mabak, di luar lòng. Mula-kai berdua, di luar lòng. Mula-kai mabak, 3 bing khayar. Buka. Mula-kai mabak. Mula-kai mabak. Mula-kai mabak kereta. Buka. Maenam.